Halo Sobat, balik lagi di channel saya, Cara Ari. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat base 9 di Instagram. Kalau kita lihat, base 9 itu masih menjadi pencarian terbanyak atau digunakan banyak orang bahkan sampai hari ini. Kalau kita lihat sendiri di Instagram, base 9 itu juga masih banyak sekali yang upload. Contohnya ini. Jadi base 9 itu intinya adalah membuat 9 postingan yang dalam tahun 2018 itu paling banyak disukai atau menimbulkan interaksi terbanyak di Instagram kita. Contohnya ini, banyak sekali. Ya, kalau kita menggunakan kata kunci base 9 2018 yang muncul kayak gini ya, lebih banyak orang-orang seksi yang menang di atas. Itu dia. Ada juga yang bentuknya kayak gini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita perlu aplikasi, beberapa aplikasi. Tapi yang paling saya sarankan adalah base grid ini. Kenapa? Karena ini yang paling ringan dan paling cepat dalam pemprosesan. Silahkan teman-teman cari di Playstore. Tulis saja. Nah, ini. Nanti akan banyak muncul sekalian aplikasi-aplikasinya, termasuk ini. Tapi top 9 for Instagram ini cukup berat. Cukup berat. Jadi saya menyarankan ini. Ini yang paling ringan di antara aplikasi-aplikasi yang lain. Setelah teman-teman download dan install, langsung buka. Nah, di sini tidak perlu daftar. Jadi kalau beberapa penyedia yang lain perlu daftar. Kalau yang menggunakan base grid ini, dia nggak perlu daftar. Dan kita bisa mengintip akun orang lain. Karena nggak perlu daftar. Jadi tinggal masukkan username-nya. Maka secara otomatis nanti bisa muncul. Apa aja sih akun orang lain yang masuk di base 9 dia selama satu tahun terakhir. Nah, saya akan memasukkan salah satu akun puisi yang saya ikuti. Nah, setelah dimasukkan. Kita klik. Maka dia akan secara otomatis melakukan pencarian dan mengolah data. Dari sebuah akun username akun tersebut. Nanti akan diolah 9 gambar yang memiliki interaksi terbanyak dalam kurun waktu 2018. Kita tunggu prosesnya. Dalam proses ini, aplikasinya sedang mencari ada berapa post yang di-upload selama 2018. Setelah dia berhasil mendapatkan post-postnya, maka dia akan membentuk. Nah, seperti ini. Jadi, ada 9 gambar. Dari 9 gambar ini, dia sudah mendapatkan 50.949 suka dan menerbitkan 490 post di tahun 2018. 9 gambar ini adalah gambar-gambar yang memiliki interaksi terbanyak. Dan di sini, di aplikasi Basegrid ini, kita bisa mendapatkan fitur tanpa watermark atau logo Basegrid. Jadi ini. Dan itu sifatnya gratis. Kalau teman-teman berbayar, itu banyak sekali yang bisa di... Seperti ini contohnya, ditambah-tambahin gitu sih. Cuma nambah-nambahin aja. Ini masih terkunci gitu ya. Tapi secara umum, ini sudah cukup. Nah, setelah mendapatkan ini, maka tinggal kita download. Itu sifatnya bisa teman-teman letakkan ini, keterangan likes-nya, juga bisa dihiden atau disembunyikan. Caranya klik ini. Nah, disembunyikan. Jadi, orang tidak tahu berapa yang like gitu. Setelah seperti ini, maka kita unduk. Sudah tersimpan di galeri. Maka tinggal kita upload di Instagram. Kalau langsung upload begini caranya. Post. Bisa di-share di media sosial yang ingin kita gunakan. Semuanya di kronologi. Nah. Maka secara otomatis tinggal kita upload. Dikasih caption, terserah. Dan jangan lupa, hashtag-nya. Base9 2018. Bagikan ke orang-orang. Seperti itu. Jadi, caranya cukup mudah. Pertama, pastikan bahwasannya teman-teman sudah memiliki base grid ini. Kemudian masuk ke base grid. Dan masukkan username. Milik teman-teman ya. Atau milik orang lain gitu. Kalau ingin membuatkan. Itu, tutorial kali ini. Cara membuat base9. Terima kasih. Dan jangan lupa, subscribe. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax